Ini informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya tadi lihat dari beberapa daerah termasuk dari Gorontalo, dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dari Poso, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk meramaikan public lecture series. Ini seri yang pertama yang Bapak-Ibu ikuti. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Sudah berkenan untuk hadir bersama-sama kita, Gus Menteri, untuk memberikan praktek bagaimana SDGs Desa di Kementerian Desa. Kami akan insya Allah akan memulai acara ini pada pukul 19.00 sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan acara ini dapat terselenggara dengan baik, dengan sinyal yang baik, dan situasi yang baik pula. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan untuk melihat kembali video Politeknik STI Alan Jakarta yang memungkinkan menerima sumber daya aparatur maupun sumber daya dari seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke. Silakan Pak Izzut atau Pak Iqbal. Saat ini perlu kami laporkan sudah ada 246 peserta. Silakan Mas, Iqbal. 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 selamat menikmati 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 karena dengan selamat menikmati 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 Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dalam hal ini doa akan saya pimpin Secara Islam Untuk itu mohon izin agar Bapak Ibu hadirin rekan-rekan yang Beragama lain dapat mengikuti Menyesuaikan dengan agamanya masing-masing Wa'azim Sultani Allahumma salli wa salli wa barikalla Muhammad wa ala li wa sahabia jema'in Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada hari ini kami melaksanakan Kegiatan public lecture series Seri yang pertama Dengan judul Sustainable Development Goals Desa Outlook 2022 Prospek BUMDES Dalam menghidupkan perekonomian desa Bersama Bapak Menteri Abdul Halim Iskandar Berikanlah kemudahan, pelancaran, dan manfaat acara ini Bagi kami Dalam kehidupan kami Dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya Menuju Indonesia Emas 2045 Ya Allah Ya Mujibat Sa'ilin Anugerahilah bangsa kami Dengan sumber daya yang melimpah Dan baroka Dari segi sumber daya alam Sumber daya manusia dan teknologinya Jadikanlah masyarakat Indonesia Baik di perkotaan maupun di perdesaan Agar menjadi manusia-manusia yang bersyukur Dan saling menyayangi Dan menghormati satu sama lain Tidak peduli apapun suku, agama, dan rasnya Ya Allah Ya Aziz Berikanlah petunjukmu kepada para pimpinan kami Kepada Bapak Menteri Bapak Kepala Lan Bapak Deputi Ibu Direktur Maupun segenap pemimpin bangsa ini Dimanapun di tempat kami bekerja dan belajar Berikanlah kepada mereka taufikmu Agar dapat membawa bangsa kami Menjadi bangsa yang maju Adil dan makmur Ya Allah Ya Ghafur Berikanlah Ya Allah Kesehatan dan juga kesembuhan Bagi saudara-saudara kami Yang sedang mengalami musibah terkena penyakit Ya Allah Angkatlah penyakit mereka Dan lindungilah keluarga kami Agar senantiasa dalam lindunganmu Dalam kesehatan Yang engkau ridho Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirat ya sanah Wakinna azabannar Subhana robika robila izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersi Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati Berikut sambutan pembukaan Kepala Lembaga Administrasi Negara Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Debuti bidang kajian kebijakan Dan inovasi administrasi negara Bapak Dr. Tri Widodo Wahi Utomo SHMA Dengan segala hormat kami silakan Ijin Bapak masih di mute Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar NPD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yang saya hormati Direktur Politeknik STI Alang Jakarta Profesor Dr. Nurliah Nurdin MA Yang saya hormati Direktur Politeknik STI Alang Bandung Dan juga Direktur Politeknik STI Alang Makassar Yang saya hormati para CPT CPT Madya, CPT Pratama di lingkungan LAN Dan juga para hadirin, para pejabat fungsional Serta seluruh mahasiswa dan peserta kuliah umum yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang mendalam Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas rahmat dan hidayahnya Maka pada malam hari ini Di tengah masa pandemi COVID-19 Gelombang ketiga Kita masih diberikan kesehatan Dan semangat untuk hadir Dalam acara kuliah umum Secara daring Yang merupakan sebuah perobosan baru Dari Politeknik STI Alang Jakarta Di dalam mendeliver layanan kepada mahasiswa dan masyarakat puas Kedua, perlu kami sampaikan bahwa menjelang Tahun ketiga Transformasi kelembagaan Politeknik STI Alang Inovasi dan continuous improvement Akan terus diusahakan Salah satu upaya yang masih dan sedang diperjuangkan Yaitu merekrut dan mendidik mahasiswa Melalui skema pola pembibitan Untuk mengisi beberapa formasi CPNS Antara lain analis kebijakan Analis bangkom Arsiparis Maupun juga dalam hal ini Terkait dengan pembangunan desa Yaitu penggerak swadaya masyarakat Bapak-Ibu, para peserta public lecture yang saya hormati Sustainable development Telah lama menggeser paradigma pembangunan yang sentralistik Pada orientasi pembangunan ekonomi Diinisiasi pada tahun 2015 Dan diatur dalam peraturan presiden Nomor 59 tahun 2017 Sustainable development goals atau SDGs Telah menjadi haluan baru pembangunan nasional Dalam SDGs ini Terdapat 17 tujuan 169 target Dan juga 241 indikator pembangunan Yang mengusung empat pilar pembangunan Yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola Yang didasarkan pada pengitraan Serta prinsip inklusif No one left behind Praktek pencapaian SDGs Bukanlah tanpa tantangan Sustainability Menjadi isu yang harus kita perhatikan Karena sustainability dalam pembangunan ini Harus merupakan satu praktek Yang terus didukung oleh kecakapan aktor-aktor pembangunan Integrasi seluruh program prioritas Dan rencana aksi SDGs Serta ketersediaan database pembangunan yang polistik Namun faktanya Beragam tantangan masih hadir Di tengah realita kita adanya disparitas pembangunan Dalam hal ini Indonesia dihadapkan pada keunikan geografis Demografis Serta atmosfer ekonomis politis Serta sosial kultural yang sangat dinamis Untuk itulah maka penyesuaian prinsip global SDGs Yang didasarkan pada kekhasan dan kearifan lokal Di nilai semakin urgent Konsep localizing SDGs menjadi agenda khusus pemerintah Dimana dalam hal ini Kementerian Desa PDTT Telah menambahkan poin ke-18 Dalam SDGs yang melahirkan SDGs Desa SDGs Desa dalam hal ini adalah sebuah target pembangunan Kelembagaan desa yang dinamis Dan juga budaya desa yang lebih adaptif SDGs Desa atau SDGs yang ke-18 Menjadi upaya untuk mewadai Kearifan lokal masyarakat Dan kelembagaan desa yang lebih produktif Di masa yang akan datang Hadirin sekalian yang berbahagia Pandemi saat ini belum usai Dan juga beban anggaran untuk bidang kesehatan Masih sangat dominan Namun prioritas belanja APBN 2022 Tidak lantas lepas dari agenda pembangunan nasional Pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas Desentralisasi fiskal Dan peningkatan kualitas pelaksanaan Guna mendukung kinerja daerah Mengentaskan kemiskinan Memajukan perekonomian desa Dan mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa Realisasi SDGs Desa Tentu ditopang oleh kiprah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Sebagai mesin penggerak ekonomi desa BUMDES dinilai mampu mewujudkan desa mandiri Yang berkarakter nusantara Dalam kaitan ini Peran penggerak swadaya masyarakat Tentu memiliki peran yang sangat krusial Oleh karena itu Diperlukan adanya sinergi kemitraan Quadraple Helix Atau Penta Helix Pada tingkat desa Yaitu pemerintah Dalam hal ini Kementerian Desa PDTT Dan pemerintah desa Institusi pendidikan tinggi Sektor industri Yang juga diwakili oleh BUMDES Serta Helix keempat pencakup media Dan para penggerak swadaya masyarakat Bapak Menteri Dan juga seluruh hadirin Yang kami hormati Lembaga administrasi negara Beserta unit pendukungnya Seperti Politeknik STIA Akan memberikan dukungan sepenuhnya Terhadap upaya pembangunan desa Melalui SDGs desa Kerjasama formal Yang telah terjalin dengan baik Akan selalu Kami upayakan keberlanjutannya SDGs desa Merupakan langkah strategis Sebagai pijakan paradigma pembangunan Yang mengunggulkan Karakter budaya nusantara Melalui forum G20 Kita dapat bersama-sama mengangkat citra Indonesia Dengan tajuk Globalizing Village SDGs Lembaga administrasi negara Juga akan siap memberikan dukungan Secara akademis maupun praktis Dalam rangka mempertahankan identitas Indonesia Di tengah globalisasi yang sangat lengkap Akan praktek hegemoni Terhadap alam dan masyarakat buku Harapan ke depan Melalui kuliah umum ini Kiranya wawasan pembangunan Tidak lagi berpijak Pada paradigma global sentris Namun lebih lokal sentris Mahasiswa dan para birokrat Sebagai generasi penggerak Nation building Dapat turut serta mendukung SDGs desa Sebagai agenda pembangunan Yang berorientasi Pada kearifan budaya nusantara Akhir kata Kami ingin memberikan Ucapan selamat Kepada seluruh hadirin Untuk mengikuti kuliah umum Dengan tema SDGs desa outlook 2022 Prospek BUMDES Dalam menghidupkan Perekonomian desain Semoga Kasana keilmuan Dan literasi empiris Akan terus bertambah Dan akan dapat Memberikan kontribusi optimal Dalam membangun bangsa Yang semakin sejahtera Terima kasih Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin Gus Menteri Pak Deputi Dan Bu Direktur Sebelum kita memulai acara Pada malam hari ini Untuk dilakukan foto bersama Sebagai salah satu Eviden untuk kuliah umum Pada malam hari ini Silakan teman-teman Dari IT Untuk melakukan foto bersama Kita mulai Untuk layar pertama Silakan Prof Untuk Kita melakukan Gestur dengan LAN Kalau kelihatan Kita cari jari L L Ya Satu Dua Tiga Yang kedua adalah Vokasi STI ALAN Jakarta Politeknik adalah Evokasi V Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Terima kasih Gus Menteri Pak Deputi Bu Direktur Sebelum acara Kita lanjutkan Ijin mengingatkan kepada Mahasiswa Program Sarjana Program Magister Maupun Program Doktor Untuk dapat membuat Resume Pada Akhir nanti Dan akan dilakukan Akan diberikan link Presensi 15 menit Sebelum acara Dimulai Bapak Ibu yang Kami hormati Beberapa hal Yang perlu Kita Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Peserta Bahwa pada Malam Hari ini Kuliah Umum Menggunakan Fitur Zoom Webinar Sehingga Banyak Dari Bapak Dan Ibu Yang tidak Kelihatan Sehingga Bapak Dan Ibu Tetap Kami minta Untuk Tetap Membuka Videonya Karena Di belakang Layar Tim IT Akan melihat Bapak Dan Ibu Semuanya Selanjutnya Apabila ada Pertanyaan Silahkan Nanti Klik Link Pertanyaan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan Peserta Wajib Mengikuti Sampai Akhir Khususnya Untuk Mahasiswa Program Sarjana Magister Maupun Program Doktor Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Mahasiswa Diharapkan Resumenya Dikumpulkan Pada 24 Februari 22 Jam 12.00 Waktu Indonesia Barat Link Presensi Akan Diberikan 15 Menit Sebelum Acara Berakhir Nah Bagi Mahasiswa Yang Hadir Dan Tidak Mengumpulkan Yang Tidak Mengumpulkan Resume Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Maka Tidak Akan Mendapatkan Sertifikat Kuliah Umum Nanti Di Akhir Acara Akan Disampaikan Pengumuman 10 Penanya Terbaik Kepada Gus Menteri Terima Kasih Teman-teman IT Bapak Ibu Gus Menteri Yang Kami Hormati Tibalah Pada Acara Inti Pada Malam Hari Ini Yang Akan Disampaikan Oleh Gus Menteri Bagaimana SDGs Desa Outlook 2022 Perspektif BUMDES Dalam Menghidupkan Perekonomian Desa Padahal Malam Hari Ini Bertindak Sebagai Moderator Langsung Direktur Politeknik STI Alan Jakarta Kepada Profesor Dr. Nuryah Nurdin MA Dengan segala hormat Kami persilakan Terima kasih Pak Bambang Soekarton Masya Allah Ini kita sama-sama CAC Pak ya CAC Club Alumni COVID Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah Ijin saya menyapa Pak Tri Terima kasih Sudah mewakili Bapak Kepala Pak Deputi Alhamdulillah Bisa pertama Pak Tri Teman-teman JPT Madya JPT Pratama Di lingkungan Lebangan Administrasi Negara Baik yang saat ini Sedang berada Di Jakarta Juga ada di Aceh Ada di Bandung Jatinangor Samarinda Makassar Direktur Politeknik Setialan Bandung Dan Direktur Politeknik Setialan Makassar Serta teman-teman Mahasiswa Bukan saja dari Politeknik Setialan Jakarta Tapi yang wajib Memelaporkan Politeknik Setialan Jakarta ya Pak Bambang ya Yang harus melaporkan Resume Malam ini Juga teman-teman Mahasiswa dari Politeknik Setialan Bandung Dan Makassar Serta Teman-teman Mahasiswa umum Dan juga peserta Yang luar biasa Tadi mulai dari Sumatera Utara Si Bacalisnya ada Dari Kendari Sulawesi Utara Indonesia Insya Allah Hadir malam ini Alhamdulillah Kuliah yang merupakan Series kita Ini series pertama Pak Menteri Ijin Insya Allah Akan berlanjut Sampai 12 bulan berikutnya Bapak Menteri kita Yang kita banggakan Malam ini Menjadi Tamu Kami yang pertama Untuk tahun 2022 Di tanggal Cantik hari ini Tanggal 2 Tanggal 22 Bulan 2 Tahun 2022 Ijin saya ingin Menyapa Pak Menteri Sebelum saya baca Sipinya yang 6 halaman Saya kira tidak akan Membaca 6 halaman Pak Menteri Ingin saya Sampaikan Pantung dulu nih Makan malam Pakai ikan Minumnya Dengan teh melati Selamat datang Kami ucapkan Untuk Pak Menteri Halim yang baik hati Terima kasih Baik teman-teman Sekilah pasti sudah tahu Jadi Pak Menteri kita Luar biasa ya Beliau kelahiran Di Jombang 14 Juli 62 Sama bulannya nih Pak Menteri Saya juga Juli Cancer berarti ya Cancer itu Tapi yang menarik dari Pak Menteri Beliau adalah guru Sempat jadi dekan Waduh luar biasa Dan ini Selain menjadi dekan BP ini 6 halaman ya Dosen Dekan Kepala SMK Luar biasa Tapi karir politiknya Kemudian dimulai Sejak 2014 ya Pak Menteri ya Sebagai ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kemudian Menjadi Menteri Desa Sejak 1999 2024 Nah Di antara semua List beliau ini Luar biasa Pak Menteri Kita ada 46 tulisan Waduh saya minder Pak Menteri Minder saya Ada 46 tulisan yang dibuat Dan terakhir di tahun 2020 Pak Menteri kita Menulis buku tentang SDGs Desa Percepatan pencapaian Meskipun tidak tertulis di CV Kami juga access online Pak Menteri kita bicara tentang Prospek BUMDES Dalam menghidupkan Perekonomian Desa BUMDES ini Kalau data terakhir ini Di tahun 2021 Sudah ada sekitar 51 ribu jumlahnya Mungkin sekitar 60% ya Pak Menteri ya 60% dari jumlah Yang seharusnya ada Artinya masih ada Sekitar 40% Desa kita tidak punya BUMDES Nah banyak masalah Terkait dengan BUMDES ini Bukan saja masalah SDM Terutama itu Perencanaannya Kolaborasinya Nah di masa pandemi ini Ini tentu menjadi masalah Yang lebih besar lagi Bagaimana Konektiviti Antara BUMDES Bagaimana dengan CSA Perusahaan-perusahaan sekitar Supaya mereka bisa Survive Pak Menteri izin Saya wajib menyampaikan Ketika saya share Semua ini ke medsos saya Ada yang nyelutup Nyampaikan Tolong sampai Pak Menteri Gimana caranya Supaya BUMDES ini Menyediakan Minyak goreng Minyak goreng dan Sembako Gimana caranya ini Di antara berbagai Pemasalahan itu Tentu kita akan Mendengarkan banyak hal Pak Menteri Kami sangat berharap Kuliah malam ini Menjadi Momen kami Di Politeknis Jakarta Bagi mahasiswa kami Yang juga Insya Allah Kami mengarahkan Mereka nanti Untuk menjadi penggerak Swadaya Desa Masyarakat desa Dan syukur-syukur Pak Menteri Bisa mengarahkan Para kepala desa Ayo sekolah Di Politeknis Jalan Gitu kan Biar ilmunya Tambah Greget Baik Pak Menteri Tidak berpanjang-panjang Ini Nanti ada Mahasiswa S3 kami S2 S1 Yang ada saat ini Tertama mahasiswa S3 Begitu semangatnya Mereka sampai Memborong Buku Pak Menteri ini Ada 10 Buku Pak Menteri Diborong Mungkin juga nanti Ada hadiah dari Pak Menteri Untuk para penanya terbaik Siap-siap nih peserta Para penanya terbaik Akan diberikan hadiah buku Supaya kita paham Bagaimana sih Bumdes kita Pak Menteri Tidak berpanjang-panjang Silahkan Kami memberikan waktu Pak Menteri Untuk menyampaikan Kepada mahasiswa kami Dan seluruh peserta Yang luar biasa Malam ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Dan kita hormati Dan kita banggakan Bersama Pak Tri Widodo Beauty Satulan Pak Bambang Suartono Poltek Setia Pelan Jakarta Ibu Nurliah Nurdin Yang pada malam hari ini Berperan sebagai Pemantik sekaligus moderator Jadi belum apa-apa Sudah memantik Gimana kalau Bumdes menyediakan Minyak goreng Pong Indumaret saja Nggak bisa menyediakan Minyak goreng Apalagi Bumdes Para mahasiswa Yang saya banggakan Juga para Direktur Wakil Direktur Kepala Jurusan Dan Sekretaris Ketua Program Studi Dan Sekretaris Serta seluruh Sivitas Akademika Akademika Politeknik Setialan Jakarta Dan juga Seluruh peserta Kuliah Umum Yang saya banggakan Yang malam ini Saya lihat Banyak banget Pesertanya Terima kasih Mudah-mudahan Membawa manfaat Dan keberkahan Untuk pembangunan kita Puji syukur Gadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Hari ini Hari yang sangat bagus Katanya Bu Tela tadi Tanggal 22 Bulan 2 Tahun 2022 Sehingga hari ini Konon tadi Saya dapat Kabar itu Ada sekitar Di Indonesia saja Ada sekitar Berapa 60 Kelahiran Katanya Jadi Saya tanya Kalau 60 Kelahiran Ada berapa Pernikahan Hari ini Kebetulan Tanggal 22 Bulan 2 Tahun 2022 Nah tentu Saya sangat Bersyukur Dan merasa Tangga Diberi kesempatan Untuk Ikut Andil Di dalam Memberikan Informasi Terkait Dengan Berbagai Hal Untuk Kepentingan Percepatan Pembangunan Desa Di Indonesia Termasuk Apa yang Sudah menjadi Kebijakan Kebijakan Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Hadirin Peserta Kuliah Umum Yang Saya Banggakan Dan juga Seluruh Sivitas Akademika Kita Ingat Betul Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ini Menjadi Penegasan Komitmen Bersama Bangsa Indonesia Yang Menunjukkan Bukti Kehadiran Negara Dalam Menjaga Kekayaan Lokal Desa Serta Langkah Strategis Pembangunan Indonesia Dari Pinggiran Dari Desa-Desa Di Indonesia Ini Cara Pandang Yang Sangat Simple Tapi Sangat Substantif Yang Disampaikan Oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo Pada Waktu itu Terkait Dengan Membangun Indonesia Dari Pinggiran Karena Pada Kenyatanya Hari Ini Misalnya Ada 64.960 Desa Seluruh Indonesia Itu Kalau Semuanya Makmur Ya Pasti Indonesia Makmur Kan Begitu Kalau Semuanya Bagus Sejahtera Rakyatnya Pasti Indonesia Sejahtera Nah Itu Menjadi Salah Satu Ukur Sebenarnya Kalau Kita Ingin Indonesia Ini Seberapa Tingkat Kesejahteraannya Seberapa Tingkat Kemakmurannya Bisa Kita Lihat Dari Desa Sama Hanya Ketika Mohon Maaf Katanya Ini Katanya Betul Apa Enggak Katanya Kalau Lihat Ingin Lihat Kondisi Sebuah Rumah Atau Kondisi Sebuah Perkantoran Itu Kantornya Terawat Apa Enggak Rumahnya Terawat Apa Enggak Lihatlah Kamar Mandinya Lihatlah Dapurnya Indonesia Juga Bisa Kita Analogkan Seperti Itu Kalau Kita Ingin Tahu Indonesia Ini Satu Apa Belum Lihatlah Desanya Karena Memang Real Kalau Kita Bicara Tentang Strategi Pembangunan Level Desa Itu Berarti Bicara Tentang Strategi Pembangunan Mikro Nah Bicara Tentang Strategi Pembangunan Mikro Itu Pasti Jauh Lebih Detil Jauh Lebih Apa Lebih Aplikatif Dan Menurut Saya Asal Kita Telaten Maka Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Nah Terkait Dengan Kebijakan Bapak Presiden Untuk Percepatan Pembangunan Desa Di Indonesia Dengan Konsep Membangun Indonesia Dari Pinggiran Itu Sejak Undang-Undang Nomor 6 Itu Diundangkan Kemudian Mulai Tahun 2015 Pak Presiden Sudah Menggulirkan Meluncurkan Yang disebut Dengan Dana Desa Dimana Dana Desa ini Dari tahun ke tahun Terus Mengalami Kenaikan Hingga Pada Tahun Sampai Tahun 2021 Kemarin Total Dana Desa Yang Tersalur Ke Desa Itu Telah Mencapai 400,1 Triliun Nah Itu Dengan Tahun Terakhir Di 2021 Besaran Alokasi Dana Yang Disalurkan Di Desa 72 Triliun Nah Untuk Tahun 2022 Ini Memang Sedikit Mengalami Penurunan Karena Semua Paham Kondisi COVID Yang Agak Cukup Menyita Banyak Hal Termasuk Anggaran Yang Harus Refocusing Ternyata Bukan Hanya Kementerian Yang Kena Refocusing Bukan Hanya APBD Yang Kena Refocusing Dana Desa Pun Kena Refocusing Meskipun Alhamdulillah Refocusingnya Juga Baru Dilakukan Di Akhir-akhir Ini Sementara Di 2021 Kementerian Sudah Kena Refocusing APBD Sudah Kena Refocusing Desa Masih Belum Dilakukan Refocusing Masih Diberi Alokasi 72 Drijon Bapak-Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Terus Berusaha Memastikan Agar Dana Desa Yang Disalurkan Ke Desa Dapat Disalurkan Langsung Oleh Warga Desa Terutama Warga Desa Pada Lapisan Terbawah Ini Penting Menjadi Stressing Kita Karena Sampai Dengan Pak Presiden Memanggil Saya Di Tanggal 2 Di Bulan Oktober 2019 Yang Lalu Ketika Saya Mendapat Amanah Untuk Jadi Menteri Desa Beliau Menyampaikan Ke Saya Bahwa Sampai Hari Ini Waktu Tentak 2019 Dana Desa Masih Dirasakan Oleh Elit Belum Dirasakan Oleh Seluruh Warga Utamanya Warga Yang Ada Di Kelas Bawah Kelas Menengah Kebawah Nah Inilah yang Kemudian Terus Saya terus berusaha Berpikir Bagaimana Agar Dana Desa Ini Dirasakan Kehadirannya Bukan Hanya Oleh Kelompok Tertentu Tapi Kalau Bisa Seluruh Agar Desa Tetapi Kalau Tidak Yang Justru Menengah Kebawah Yang Harus Merasakan Kehadiran Dana Desa Nah Untuk Itulah Jalan Kebijakan Pembangunan Desa Harus Lebih Fokus Mempertimbangkan Potensi Yang Dimiliki Desa Ini Juga Kata Kunci Mempertimbangkan Potensi Yang Dimiliki Desa Memperhatikan Sistem Sosial Dan Budaya Yang Sudah Exis Puluhan Tahun Di Desa Dan Kebijakan Juga Harus Berdasar Pada Kebutuhan Warga Desa Dan Data Real Labangan Ini Betul-betul Sebuah Rumusan Yang Mudah Diomong Tapi Tidak Mudah Diimplementasikan Karena Selama Ini Mohon Maaf Bukan Sebenarnya Bukannya Di Desa Pada Level Kabupaten Pun Saya Akui Karena Kebetulan Saya Pernah Menjadi Ketua DPRD Kabupaten Juga Selama Dua Periode Jadi Sejak Tahun 99 Sampai 2010 Itu Saya Pernah Jadi Ketua DPRD Jombang Itu Saya Alami Betul Bagaimana Perencanaan Pembangunan Tidak Didasarkan Pada Permasalahan Dan Juga Tidak Didasarkan Pada Kebutuhan Lalu Dasarnya Keinginan Keinginan Bupati Keinginan DPR Keinginan Elit-elit Politik Elit-elit Penguasa Di Tingkat Kabupaten Sampai Pernah Suatu hari Saya Agak Ini tinggi Menisikapinya Karena Ada paparan Yang dilakukan Oleh Bapenda Waktu itu Yang Merencanakan Pembangunan Dermaga Saya kaget Jombang kok Bangun Dermaga Ini gimana Ini contoh Konkret Saya Bila Saya tanya Ini kok Aneh Jombang kok Bangun Dermaga Setahu Saya Jombang Tidak punya Laut Sama Sekali Jawaban Perencananya Simpel Iya Pak Ketua DPR Kebetulan Jombang kan Punya Pelabuhan Saya kaget Dimana Pelabuhan Di Jombang Itu Ditunjukkan Petah Yang Ternyata Itu adalah Nama Desa Di sebuah Kecamatan Pelandaan Memang Namanya Desa Pelabuhan Ini kan Ironis Merencanakan Pembangunan Tetapi Tidak Turun Kebawah Karena Tidak Mengukur Apa yang Menjadi Kebutuhan Warga Masyarakat Apa yang Menjadi Kebutuhan Warga Desa Nah Jadi Wajar Kalau kemudian Di desa Juga Masih Terjadi Hal-hal Serupaya Dimana Perencana Pembangunan Didasarkan Pada Keinginan Elit Maka Diksi Yang sering Muncul Adalah Saya Ingin Saya Ingin Misalnya Dalam Musawara Desa Saya Sering Mencermati Dulu Waktu Saya Dijombang Saya Ingin Bangun Ini Ini Kata Kepala Desa Bukan Ini Masalah Kemudian Apa yang Dikertakan Untuk Menyelesaikan Masalah Tapi Saya Ingin Ini kan Sesuatu Yang Dari Penggunaan Diksi Saja Sudah Sangat Menggelitik Untuk Kita Harus Rubah Jika Bukan Hanya Perubahan Yang Bersifat Konsep Sudah Sudah Sampai Pada Paradigma Nah Itulah Makanya Di Tahun 2021 Saya Mengupayakan Adanya Arah Terpadu Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Ini Kemudian Menjadi Arah Pembangunan Desa Yang Kemudian Kita Sosialisasikan Dengan Sebutan SDGS Desa Atau SDGs Desa Saya Bilang Kepada Siapapun Ketika Saya Sosialisasi Ini Ke Desa Desa Silahkan Mau Dibaca Apa Saja Boleh Mau Dibaca SDGs Desa Boleh Mau Dibaca SDGs Desa Boleh Yang Penting Isinya Bukan Judulnya Tetapi Saya Juga Tegaskan Bahwa Kenapa Saya Menggunakan Judul SDGs Desa Karena Kita Ingin Menunjukkan Kepada Dunia Juga Bahwa Hal Yang Sangat Global Pun Bisa Kita Lendingkan Bisa Kita Localizing Di Tingkat Desa Dengan Penggunaan Diksi Diksi Yang Sesuai Dengan Apa Yang Sehari-hari Dirasakan Oleh Warga Masyarakat Desa Nah Disana Ada 18 Goals Tadi Kalau SDGs Global Kemudian Dituangkan Di dalam Perpes 59 Tahun 2017 Itu ada 17 Tujuan juga Berkait dengan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nah Kalau SDGs Ada 18 Tujuan 222 Indikator Meliputi Tiga Hal Yang Pertama Tentu Karena ini Lokusnya Desa Harus Bicara Tentang Kewargaan Kemudian Naik Ke Kewilayahan Jadi Kita Fokus Warga Dulu Baru Ngomong Wilayah Jangan Karena Saya ingin Lentik Betul Makanya Kita Mulai Dari Yang Terbawa Baru Kemudian Wilayah Baru Bicara Tentang Kelembagaan Desa Kalau Dibalik Kuatrinya Nanti Akan Membangun Satu Pemikiran Bahwa Kelembagaan Dulu Baru Kemudian Keluargaan Nah SDGs Pun Urutannya Kan Juga Dari Keluargaan Bukan Keluargaannya Dulu Nah 18 SDGs Desa Tersebut Sebagaimana Sudah Sering Saya Sampaikan Dimana Mana Dan Sudah Tulis Lengkap Di Buku Ini Jadi Buku Ini Sebenarnya Ada Tiga Maka Saya Kasih Judul Trilogi SDGs Desa Ini Trilogi SDGs Yang Pertama Yaitu SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Dan Ini Lagi Dalam Proses Translate Ke Bahasa Inggris Karena Banyak Permintaan Yang Dari Negara Negara Lain Agar Mudah Lebih Mudah Dipahami Lebih Mudah Dibaca Ketika Menggunakan Bahasa Yang Sangat Yang Memang Dipakai Untuk Internasional Nah Dengan Berat Akhirnya Kita Trans Ke Bahasa Inggris Kemudian Untuk Trilogi Kedua Ini Sedang Proses Penyelesaian Yaitu Pengukuran Jadi Metodologi Dan Pengukuran Karena Apa Kita Ngomong SDGs Kalau Tidak Ngomong Bagaimana Cara Mengukur Tentu Tidak Akan Implementatif Karena Ini Yang Penting Adalah Bagaimana Konsep Konsep Ini Bisa Dilendingkan Kemudian Nanti Trilogi Yang Ketiga Kita Akan Bicara Tentang Realitas Dilapangan Berkait Dengan Pelaksanaannya Meskipun Sifatnya Untuk Uji Peti Aja Beberapa Kabupaten Misalnya Kita Lihat Sehingga Ada Satu Keutuhan Terkait Dengan Konsep Pelaksanaan Dan Apa Namanya Monitoring Terhadap Pelaksanaan Implementasi Pembangunan Nah Di Dalam Melokalizing SDGs Desa Pun Kita Berupaya Kalau Mungkin Nanti Ada Kelemahan Ya Mungkin Itu Kelemahan Kita Tetapi Kita Berupaya Betul Agar Penggunaan Diksinya Betul-betul Mudah Dipahami Warga Masyarakat Desa Paham Mau Dibawa Kemana Desa Ini Sehingga Bukan Hanya Kementerian Desa Bukan Hanya Bupati Yang Tahu Tentang Mau Dibawa Kemana Pembangunan Desa Tapi Organisa Juga Harus Tahu Desa Ini Mau Dibawa Kemana Itulah Makanya Kita Coba Semaksimal Mungkin Agar Penggunaan Diksi Di Dalam SDGs Desa Ini Betul-betul Populer Mudah Dipahami Yang Pertama Misalnya Desa Tanpa Kemiskinan Sederhana Dan Kita Ingin Menunjukkan Kepada Seluruh Warga Bahwa Sebenarnya Tugas Utama Pembangunan Adalah Menghilangkan Kemiskinan Maka Goal yang pertama Arah Pembangunan Desa Adalah Bagaimana Kita Bisa Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Saya yakin Dengan Narasi-narasi Sederhana Sederhana Ini Kemudian Ketika Disampaikan Kepada Warga Masyarakat Pasti Mereka Sangat Senang Dan Sangat Sesuai Bahwa Memang Itu yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Desa Desa Harus Terbebas Dari Kemiskinan Goal yang kedua Desa Tanpa Kelaparan Ini Juga Keluargaan Bicara Kemiskinan Itu Keluargaan Bicara Kelaparan Keluargaan Goal yang ketiga Desa Sehat Dan Sehat Ini Juga Bicara Keluargaan Goal yang keempat Pendidikan Desa Berkualitas Nah Tentu Ini Bukan Pendidikan Desanya Tetapi Pendidikan Keluarga Desa Tetapi Ketika Dilakukan Konsepsi Maka Kita Bisa Mengatakan Pendidikan Desa Berkualitas Goal Berikutnya Keterlibatan Perempuan Desa Ini Juga Penting Karena Pembangunan Itu Sangat Membutuhkan Sentuhan Sentuhan Perempuan Masa Depan Bangsa Sangat Tergantung Pada Sentuhan Perempuan Hari ini Desa Layar Bersih Dan Sanitasi Desa Berenergi Bersih Dan Terbarukan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan Ini Saya tambah Agak Detail Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan Karena Awal Pemanfaatan Dana Desa Distribusi Dana Desa Kemudian Pemanfaatan Untuk Infrastruktur Itu Bukan Berdasarkan Pada Kebutuhan Seperti Saya Ilustrasikan Tadi Berdasarkan Keinginan Sehingga Pada saat Merumuskan Pemanfaatan Dana Desa Kepala 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 Bipidi Gautot Jalan Di Depan Rumah Juga Dibangun Pak Nirmas Juga Ngotot Di Depan Juga Dibangun Kemudian Toko Aga Toko Aga model itu, sehingga ketika dilihat dari atas, pakai drone itu kelihatan lucu, karena jalan yang bagus itu depan rumah kepala desa loncat lagi, depan masjid loncat lagi, depan rumahnya tokoh dan seterusnya. Itu artinya bahwa pembangunan infrastruktur tidak didasarkan pada kebutuhan. Kemudian SDGs berikutnya misalnya desa tanggap perubahan iklim, kemudian desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa kemitraan desa, ini juga penting, karena kita juga tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa kemitraan. Jadi kemitraan untuk pembangunan desa ini adalah goals yang ke-17 dan yang ke-18 yang betul-betul originalitas kita karena kita paham tentang kondisi desa yang sangat bervariasi adat istiapnya, budayanya bahkan bahasa maka kita masukkan pada goals yang ke-18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Karena saya ingin jangan sampai, ini yang selalu juga saya sampaikan di mana-mana selalu saya tekankan jangan sekali-kali membangun desa, merencanakan pembangunan desa tidak bertumpu pada akar budaya. Di mana-mana ketemu kepala desa saya sabaka jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa lepas, keluar dari akar budaya. Karena itulah yang menjadikan pembangunan akan kokoh kalau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bertumpu pada akar budaya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu prinsip dasar di dalam SDGs Desa, konsep SDGs Desa yang kemudian kita mengambil langkah-langkah penting untuk mewujudkan bagaimana desa-desa kita di Indonesia betul-betul mengarah kepada pencapaian tujuan SDGs Desa. Antara lain misalnya kita mulai dengan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa yang dimulai awal tahun 2021 tepat bersamaan dengan implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transpifikasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang perdoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Ini bukan hal yang mudah tapi ternyata berjalan. Meskipun sampai hari ini kurang lebih baru selesai di 40.000 desa. Tapi terus kita kawal. Karena apa? Ini penting banget. Karena saya ingin perencanaan pembangunan ke depan sampai kapanpun itu berbasis data bukan berbasis keinginan. Nah kalau datanya lengkap maka pasti akan berbasis kebutuhan akan berbasis masalah. Nah pemutakhiran data ini merupakan data yang sangat rinci by name by address dengan alamat warga keluarga data wilayah terkecil di level RT data pembangunan desa yang dikumpulkan oleh kelompok kerja relawan pendataan desa. Nah saya menggunakan diksi relawan dalam setiap arah kegiatan itu karena jangan sampai kita juga keluar dari akar budaya kita yaitu gotong royong. Misalnya mohon maaf misalnya pada saat covid saya bikin namanya relawan desa lawan covid saya ditanya itu mulai dari atas sampai kapotan kan satgas covid kenapa desa kok bikin pasar sendiri dengan relawan saya bilang kalau satgas itu kesannya menjadi sesuatu yang tidak berbasis gotong royong padahal saya kepingin terus yang namanya gotong royong itu tidak akan pernah keluar lepas dari karakter dan budaya warga desa. Maka saya tetap menggunakan istilah relawan relawan desa relawan covid pokja relawan pendataan desa dan selalu saya akan konsisten apapun yang kita bentuk di desa harus ada kata relawan atau sejenis. Kemudian langkah berikutnya setelah data terkumpul diolah secara elektronik dalam sistem informasi desa menghasilkan rekomendasi rinci. Nah ini yang sekarang terus kita kembangkan dengan demikian nanti masing-masing desa itu setelah memasukkan data kemudian diproses oleh IT dan akhirnya menghasilkan rekomendasi rekomendasi tetapi apapun yang namanya IT tetap perlu diverifikasi perlu dilakukan telah nah posisi musawarah desa itulah yang kemudian akan membenahi keterbatasan analisis data dengan menggunakan basis IT tetapi paling tidak sudah ada arah misalnya ketika data yang diolah itu ternyata tingkat kemiskinan di desa masih tinggi pasti rekomendasinya akan mengatakan agar dana desa untuk tahun ini diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan apakah dengan melalui padat karya tunai desa apakah dengan upaya untuk ketahanan pangan di desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian di desa itu pasti rekomendasinya kesan nah implementasi lokalnya sesuai dengan kondisi objektif itu pasti harus dibahas di dalam musyawarah desa nah data mikro berbasis SDT desa tentu bukan hanya bermanfaat bagi desa tapi juga digunakan oleh supra-desa kita harus ingat betul bahwa desa itu satu kesatuan hukum yang kecil dan tidak mungkin bisa berjalan sendiri pasti dipengaruhi oleh supra-desa nah supra-desa ketika tahu misalnya sekarang pemerintah kaupaten setelah mapping data desanya lengkap dan tahu persis permasalahannya intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan tepat sasaran sesuai juga dengan kebutuhan warga nah kemudian beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan hasil pemutakhiran data ini tentu akan diikuti dengan proses updating data yang selalu saya katakan jangan hanya bicara urusan data sekali seumur hidup tapi harus selalu updating memang sekarang kita bicara pemutakhiran data desa berbasis edisi agak berat kerjanya tetapi kalau sudah updating akan mudah asal dilakukan secara terus-menerus misalnya bicara tentang warga desa hari ini ada warga desa wafat maka sejujurnanya hari ini langsung dilakukan perubahan data kependudukan di desa maka pasti datanya akan jauh lebih valid daripada data-data yang ada di luar desa hari ini ada warga yang pindah mentak surat pindah maka segera mungkin dilakukan perubahan data kependudukan di desa hari ini ada kejadian misalnya ada bencana alam sehingga terjadi pergeseran arus sungai maka segera dilakukan pembaruan atau updating data terkait dengan kewilayahan dan seterusnya nah kalau ini kemudian bisa dilakukan dan memang membutuhkan penanganan yang serius untuk sumber daya manusianya tapi kalau seluruh desa bisa melakukan seperti ini dan semua ketika bertanya tentang data yang sangat substantif dan tanya ke desa maka saya yakin tidak akan ada lagi yang namanya selisih data misalnya hari ini bicara kemiskinan saja solusinya antara satu kementerian satu lembaga dengan kementerian lain lembaga lain tidak beda-beda dan saya selalu ngomong kalau kita ingin tahu data yang tanya saja ke desa jangan tanya ke kementerian desa tapi tanya ke desa karena baik itu adanya di desa bukan di kementerian desa hanya kepala desa dan sekdes yang punya akses untuk membuka sistem informasi desa yang difasilitasi oleh kementerian desa sehingga mereka yang bisa mengupdate melakukan detailing terhadap data termasuk by name backdress kalau di kementerian desa hanya diketahui berapa totalnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh parga masyarakat desa ini sekaligus menjawab keluhan dari para kepala desa terkait dengan DTKS dan lain-lain yang sering kali diminta data tapi ketika turun tidak sama lagi dengan yang diusulkan sering kepala desa mengeluh kadang-kadang sampai frustrasi tidak ada gunanya mendata kemudian distorkan atau akhirnya juga tidak sama lagi dengan yang diusulkan kalau kita sistemik seperti ini tentu wujud dari kegiatan untuk validasi data hanya konsolidasi konfirmasi tidak lagi melakukan pendataan karena pendataan sudah dilakukan oleh desa tapi sekalian yang sehormati terkait dengan bidang ekonomi salah satu kekuatan desa adalah badan usaha milik desa nah ini memang seksi banget tentang BUMDES ini tadi disebutkan ada 51.000 iya jumlahnya memang kurang lebih segitu tetapi dari 51.000 itu ada yang mati mati dalam arti yang betul-betul tidur ada yang mati suri mati gak mau tapi hidup segal tapi ada juga yang terus berkembang bahkan juga ada yang maju nah sebagai lembaga ekonomi di level desa tentu tujuan utama BUMDESA dan BUMDESA bersama jadi ada BUMDESA ada BUMDESA bersama BUMDESA dibikin oleh desa satuan desa bikin satu BUMDESA dan tidak boleh satu desa membuat lebih dari satu BUMDESA jadi ini bedanya dengan BUMD kalau kawupaten bisa bikin lebih dari satu BUMD provinsi bisa bikin lebih dari satu BUMD negara bisa pemerintah pusat bisa bikin lebih satu BUMDESA tapi BUMDESA tidak boleh yang apa kalau mau banyak usaha silahkan tapi tetap di bawah satu BUMDESA sehingga BUMDESA satu unit usahanya bisa macam-macam karena memang badan hukumnya memberikan ruang yang sangat luas nah yang boleh lebih dari satu adalah BUMDESA bersama yaitu satu BUMDESA yang didirikan oleh lebih dari satu desa dua desa tiga desa dan tidak dibatasi oleh letak geografis misalnya desa di Jawa Barat bisa membangun melakukan kerjasama dengan desa di Aceh karena karena ada kesamaan potensi antara supply and demand kemudian bikin BUMDESA bersama antara desa di Jawa Barat dengan desa di Aceh boleh tidak ada batasan harus sama-sama di Jawa Balat harus dalam satu kecamatan enggak tapi justru lebih ditekankan pada potensi yang dimiliki nah dengan demikian satu desa bisa bikin BUMDESA dengan desa A dengan desa B dengan desa C sehingga satu desa bisa memiliki lebih dari satu BUMDESA nah BUMDESA dan BUMDESA bersama ini untuk menggerakkan dan meningkatkan ekonomi desa selain itu juga sebagian keuntungan dari aktivitas ekonomi BUMDESA atau BUMDESA bersama akan menjadi sumber pendapatan asli desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas pembangunan tetapi ini tidak mutlak tidak mutlak jadi selalu saya fahamkan kepada seluruh warga masyarakat di desa jangan senantiasa memikirkan ketika bikin BUMDESA selalu bicara tentang profit tidak harus selalu tidak harus selalu BUMDESA memberi kontribusi kepada APBDES tidak selalu karena prinsip BUMDESA adalah meningkatkan kesehatan warga masyarakat desa bisa saja BUMDESA sama sekali tidak punya untung karena memang dia BUMDESA didirikan untuk kepentingan mendukung melakukan konsolidasi konsolidasi UMKM yang ada di desa kemudian ada BUMDESA yang didirikan dan tugas BUMDESA adalah mengkonsolidasi itu pendampingan produksi pendampingan packaging pendampingan pemasaran dan seterusnya yang gara-gara itu kemudian BUMDESA maju masyarakat itu juga menjadi bagian penting dari hadirnya BUMDESA jadi tidak harus kemudian BUMDESA memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa tidak harus BUMDESA punya unit usaha tidak harus tidak harus BUMDESA menjadi institusi produktif yang menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan profit tidak harus begitu ini yang membedakan antara BUMN BUMD dan BUMDESA nah karenanya kita selalu memberikan penjelasan yang sedutul mungkin supaya tidak ada kesalahpahaman tentang pendirian BUMDESA dan kinerja BUMDESA nah hari ini terkait dengan Animo juga cukup banyak meskipun belum kembali ke data sekitar 51.000 BUMDESA karena sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja eksistensi BUMDESA ini sangat luar biasa pertengahan tahun 2020 misalnya eksistensi BUMDESA itu belum begitu nampak karena rasa percaya diri BUMDESA itu belum maksimal karena BUMDESA belum dinyatakan sebagai badan hukum masih dinyatakan sebagai badan usaha sehingga berbagai ikhtiar waktu itu dilakukan agar BUMDESA dinyatakan sebagai badan hukum misalnya salah satunya adalah minta fatwa ke mahkamah agung tapi karena Undang-Undangnya tidak menyatakan BUMDESA sebagai badan hukum ya tidak bisa nah baru kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir posisi BUMDESA ini sangat kuat karena disana jelas di Undang-Undang Cipta Kerja akhir tahun 2020 dinyatakan bahwa BUMDESA atau BUMDESA bersama adalah badan hukum nah dengan status badan hukum itu BUMDESA sebagai lembaga ekonomi desa yang mayoritas modalnya harus dimiliki oleh desa ajib ini jadi BUMDESA bisa didirikan antara desa dengan swasta tetapi mayoritas saham harus dimiliki oleh desa karena apa? karena ini adalah badan usaha milik desa nah dengan yang saya sampaikan tadi misalnya ada BUMDESA sebagai operating company BUMDESA yang memang melakukan usaha untuk mendapatkan penghasilan tapi juga ada BUMDESA yang berberan sebagai induk bagi unit usaha berbadan hukum ini berarti BUMDESA sebagai investment company nah jadi boleh BUMDESA sebagai operating company bagus juga BUMDESA sebagai investment company tetapi kedua-duanya prinsipnya adalah kehadiran BUMDESA tidak boleh menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan warga masyarakat desa takkan tegas saya selalu mengatakan karamuholado meskipun di VK itu gak ada karamuholado tapi saking pentingnya tekanannya karena apa jangan sama kemudian misalnya begini hari ini warga masyarakat hidup dengan berbagai usaha dan mulai jalan kemudian BUMDESA lahir mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat itu kan hancur itu nanti hancur maka gara-gara BUMDESA warga masyarakat usahanya terpuruk nah ini yang gak boleh yang saya katakan haramuholado dan saya selalu ngomong lugas dihadapan para bupati mohon dukungan kepada bupati jangan sampai ada BUMDESA BUMDESA yang kelahirannya justru malah merusak ekonomi warga tetapi jangan hanya begitu saya bilang ke bupati jangan hanya begitu termasuk bupati jangan terlalu mudah memberikan izin berdirinya Indomaret dan Afal Maret karena Indomaret dan Afal pasti sudah pasti membuat terpuruk berbagai usaha kelontong usaha kecil yang dilakukan keluarga masyarakat desa dan kita gak usah berdebat masalah itu faktanya sudah dimana-mana di desa-desa yang pernah saya kunjungi dulu sebelum saya jadi menteri yang banyak tuku-tuku kecil dan semua jalan apa namanya warga masyarakat juga sudah terbiasa tahu-tahu ada Indomaret disitu habis gak ada yang datang ke tuku itu semua ke Indomaret bahkan tuku itu pun kulaannya di Indomaret bagaimana akan bisa hidup kalau ngambil barangnya di Indomaret kemudian jualan di dekat Indomaret ya pasti harganya gak mungkin dibawahnya Indomaret sampai saya bikin gerakan belanja ke tuku tetangga itu dalam rangka ya karena ketidakmampuan saya untuk menahan pertambahan Indomaret dan Alfa Maruf karena itu kewanangan bupati nah itulah makanya saya betul-betul menekankan kandung desa bumi desa bersama haram menggunakan usaha yang atau mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat nah ini menjadi sangat penting karena ya lalu untuk apa bumi desa lahir kalau dengan lahirnya bumi desa malah warga masyarakat menjadi terpuruk ekonominya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sampai dengan saat ini misalnya kita bicara tentang keberadaan bumi desa yang berkait dengan undang-undang cipta kerja ternyata bukan hanya undang-undang cipta kerja saja yang memberikan payung kuat berada bumi desa jadi ini satu entitas yang dipayungi dua undang-undang jadi saya bilang bumi desa ini termasuk entitas yang sakti kenapa? karena ada dua undang-undang yang memayungi satu undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang kedua undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu yang pertama tentang desa nomor 6 tahun 2015 yang kedua tentang cipta kerja nah dua satu entitas dipayungi dua undang-undang kenyataan kemudian di lapangan ternyata PP-PP juga banyak yang memberikan ruang terhadap bumi desa selain PP yang mengatur bumi desa itu sendiri yang dilahirkan disusun dan dikembangkan oleh kementerian desa jadi PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa ini menjadi semakin memudahkan bumi desa untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain PP nomor 5 tahun 2021 misalnya membolehkan bumi desa mengelola sumber daya air jadi sudah ditayu PP lain bukan hanya PP yang dikeluarkan oleh kementerian desa serta memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol jadi di PP nomor 5 tahun 2021 itu memberikan ruang bagi bumi desa untuk mengelola sumber air kemudian memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol jadi bikin res area boleh PP nomor 19 misalnya tahun 2021 juga ini mengizinkan bumi desa memiliki bangunan dan lahan sendiri kemudian PP nomor 23 tahun 2021 juga itu memberikan ruang bagi bumi desa untuk dapat menggunakan kawasan hutan memiliki usaha pengolahan hasil hutan dan pengolahan kayu bulat skala kecil PP nomor 29 tahun 2021 mengajak bumi desa untuk mengelola pasar rakyat PP nomor 30 tahun 2021 mengajak bumi desa bekerjasama dalam usaha uji tipe kendaraan bermotor jadi sekarang bumi desa bisa menjadi tempat uji tipe kendaraan bermotor dan juga termasuk pengelola terminal ini luar biasa sekali memang keberadaan bumi desa karena bukan hanya payung hukum undang-undang yang dua tadi dan bukan hanya PP yang mengatur bumi desa PP-PP lain yang dilahirkan oleh kementerian kehutanan perhubungan kemudian kementerian SDM itu juga memberikan uang yang cukup kata kuncinya adalah aktivitas ekonomi bumi desa semua itu tadi diharapkan akan menjadi penyubur usaha warga desa yang sudah ada dan eksis jadi ini ini mutlak harus menjadi penyubur bagi berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat yang sudah eksis hadirin sekalian Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya banggakan kemudian yang terkait dengan berbagai usaha lain selain bumi desa yang tadi sangat holistik peruntukannya hari ini kita juga berupaya memberikan ruang bumi desa untuk utamanya bumi desa bersama untuk mendukung upaya ketahanan pangan hewan jadi ceritanya begini pada suatu hari Pak Presiden telepon saya berdiskusi tentang bagaimana agar bisa memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan terpenuhinya kebutuhan akan daging karena konsumsi daging kita akan rendah apalagi di desa-desa karena itu meskipun hasil diskusi tetapi menurut saya sebagai menteri itu adalah sebuah perintah untuk bagaimana memberikan ruang yang cukup luas bagi bumi desa terkait dengan ketahanan tangan hewani kita lakukan kajian dengan IPB dengan UGM dengan berbagai pihak dengan praktisi akhirnya kita menguji coba desa peternakan terpadu berkelanjutan jadi kata berkelanjutan ini selalu saya berikan saya tempelkan ke berbagai hal supaya sudah terbangun di benak semuanya bahwa semua program itu tidak boleh berhenti harus berkelanjutan misalnya desa peternakan terpadu berkelanjutan supaya tahu bahwa tidak hanya satu dua periode misalnya nah disitu terintegrasi sapi kambing ayam kemudian ikan ikan darat ini sudah juga termasuk tanaman hortikuluturan ini sudah mulai jalan di tujuh kabupaten beberapa waktu yang sudah beberapa saya resmikan dan cukup bagus cukup bagus dan sudah bisa menjadi pilot projek menjadi percontohan untuk desa-desa lain dan melalui peternakan terpadu ini kita harapkan desa-desa akan dapat memperdayakan warga desa meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa dan juga tentu memenuhi kebutuhan pangan desa bahkan kebutuhan pangan Indonesia khususnya pangan hewani dan akan tercukupi di desa nah bagi desa ini adalah cara mencapai 18 tujuan SDC desa sebagai arah pembangunan desa dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan kerja keras tentu saya yakin dukungan kepala desa pengelola bum desa bum desa bersama para tokoh desa para pendamping desa saya sangat yakin bahwa desa akan dapat mewujudkan ketahanan pangan hewani mewujudkan percapainya gus di dalam SDC desa yang jumlahnya 18 dan kita juga nanti kalau ada waktu bisa dibuka di kementerian desa kita juga menyiapkan desa-desa contoh karena pada prinsinya membangun desa yang paling efektif hari ini adalah replikasi sehingga gak usah banyak ngomong teori ini ada contoh bagus di desa ini terkait dengan pemanfaatan lahan hutan nah desa-desa yang memiliki ada di setelah hutan silahkan melakukan apa mencontoh ini dengan modifikasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan selalu seluruh perencanaan dan pasangan pengenang selalu saya tekankan untuk merujuk pada SDC ke-18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mungkin agak terlalu panjang saya mohon maaf dan juga mungkin agak loncat-loncat ya namanya juga harus apa harus menyampaikan di depan orang banyak apalagi ini ada S3 ada S2 ada pakar jadi ada kroginya juga saya nah yang pasti untuk kolaborasi saya juga minta dukungan dari berbagai berkuan tinggi yang kemudian tergabung dalam pertides perkuan tinggi untuk desa yang dibentuk sebagai wahana perkumpulan berbagai perkuan tinggi yang memiliki konserasi pada kebangkitan dan kebandilan desa kebetulan hari ini ketua pertidesnya dipegang oleh rektor UGM jadi selalu ada pergantian ada dinamika tapi untuk saat ini yang memegang pertides adalah rektor UGM yang juga sedang kita lakukan hari ini yaitu RPL rekognisi pembelajaran lampau nanti bisa juga LAN ini bisa membuka program itu yaitu memberikan penghargaan atas pengalaman pendidikan formal informal non-formal bahkan pengalaman kerja untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sekarang lagi kita proses biasanya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bujonegoro untuk pegiat desanya di Kabupaten Bujonegoro luar biasa memang Bujonegoro kerjasama dengan dua perguruan tinggi negeri dan hari ini sedang proses sosialisasi untuk menuju pendaftaran direncanakan akhir Maret nanti ada perkulian awal untuk pegiat desa di Kabupaten Bujonegoro kepala desa perangkat desa PKK pengelola BUMDES pendamping desa ya memang belum bisa semua tapi sudah sangat spektakuler karena biasiswa yang disediakan untuk 1.600 mahasiswa masa kuliahnya hanya dua tahun dengan masa pengalaman lima tahun dan sudah ada saya baca kemarin sudah disiapkan oleh perkulian tinggi penyelenggara mana yang bisa direkognisi berapa SKS dan seterusnya sehingga rata-rata dapat rekognisi 62 SKS ada yang 70 SKS ada yang 72 SKS tinggal separohnya nah yang kurang ada namanya kalau saya membahasakan matrikulasi tapi bahasa yang dipakai oleh beruang tinggi itu lain agak beda tapi nantinya mengisi ruang kosong yang tidak bisa dapat rekognisi karena dia belum mengambil itu itu ada namanya matrikulasi nah tentu ini akan bergerak untuk perkulian tinggi lain tapi pasti setempat misalnya Pujung Negoro kemarin kalau tidak salah dengan UNESA dan UNY nanti kalau di Indonesia Timur pasti kita akan arahkan ke perkulian tinggi setempat karena tidak boleh terlalu jauh karena masih tetap bisa ditempuh dari desanya karena dia juga misalnya kepala desa tetap harus menjadi kepala desa tapi sekali Niasomati saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan karena tadi Bu Nurlia pakai pantun saya juga akan membahas pantunnya Bu Nurlia Aura kasih cantik wajahnya juga minum jamu dan makan ketan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya sampai bertemu di lain kesempatan Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Nurla saya mohon izin nanti untuk pertanyaan bisa dikirim nanti bisa saya jawab langsung kepada penanya karena saya harus melanjutkan kegiatan lain Masya Allah terima kasih banyak Pak Menteri jadi Pak Menteri langsung bergegas beranjak Masya Allah kalau begitu Pak Menteri izin saya membalas pantunnya Pak Menteri pertanyaan banyak sebenarnya Pak Menteri sekedar informasi saat ini ada ribu yang mengikuti kita di Zoom dan hampir 300 yang mengikuti di Youtube dan pertanyaan luar biasa Pak Menteri nanti kita jawab nanti kita jawab dikirim aja Pak Menteri setelah ini ada call centernya bisa langsung ke situ juga oke nanti pertanyaan kita lanjutkan tentu ada bagian dari tim Pak Menteri untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua karena Pak Menteri akan bergegas izin saya mengantarkan Pak Menteri ucapan terima kasih dengan pantun pula jalan-jalan ke Sungai Rokan cari tempat dulu dapatnya kursi oke terima kasih kami ucapkan ilmu dan pengalaman Pak Menteri sangat menginspirasi terima kasih Pak Menteri terima kasih terima kasih Pak Lir terima kasih Pak Bambang terima kasih semuanya mudah-mudah bermanfaat dan berkah insya Allah siap Pak Menteri kami segera menghadap Pak Menteri dan senang sekali tadi Pak Menteri sudah menyampaikan perguruan tinggi untuk desa karena memang sangat gemes mendengarnya ada 74% sumbangsi dari desa untuk pencapaian SJD Indonesia ya Pak Menteri tapi ternyata kok belum menyambung itu dengan jumlah BUMDES kita BUMDESnya tadi ada mangkrak sekitar 13-14 ribu BUMDES masih mangkrak artinya memang masih berkutat di masalah SDM dan kami juga senang sekali tadi Pak Menteri menyebutkan mestinya tuh yang seperti Alfamat Indomaret itu menjadi bagian untuk menghidupkan BUMDES itu artinya bagaimana bisa berkolaborasi karena dengan kehadiran mereka kalau kemudian kejahatan masyarakat menjadi challenge nah itu perlu ada perubahan-perubahan kebijakan ya Pak Menteri ya yang jelas kami dari perguruan tinggi sangat mendukung program-program yang ada di Kemedes dan insya Allah segera kami akan mencari waktu Pak Menteri untuk bisa bertemu terima kasih terima kasih Bu Direktur terima kasih siap-siap izin Pak Menteri saya akan membacakan mungkin Pak Menteri sambil jalan dan timnya sudah ada banyak penanyaan saya akan membacakan pertanyaan tersebut silahkan di pilih karena nanti pertanyaan ini berhadiah buku buku langsung dari yang diberikan Bumi Halim yang merupakan hadiah ini hadiah dari mahasiswa prodidoktor kita di tahun 2021 membeli khusus buku ini untuk dihadiahkan kepada para silahkan pertanyaannya pertanyaan nanti akan dimunculkan ini dipilih oleh tim kita teman-teman dari Aceh sampai Papua yang malam ini kita nambah ilmu nambah berkah melewatkan malam tanggal cantik ini dengan ilmu tentang ini pertanyaannya silahkan dari timnya Pak Menteri untuk nanti merespon bagaimana cara bundes ini dari Clara Clara Sarjana Politeknik terima kasih pertanyaannya bagaimana cara bundes memastikan bahwa pengelolaan bundes telah dilakukan sesuai standar operasional pelaporan keuangan pelayanan hilang nih pertanyaan halo tim hilang di layar pertanyaannya terima kasih mohon suara yang lain dong di-off kan supaya tidak mengganggu pelayanan pembagian SHU penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilakukan sesuai peraturan Clara ini riset khusus ini dan bagaimana jika terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya kita perlu garis bawahi bahwa SGD study adalah tujuan dari pengembangan dana desa tersebut dan bundes adalah saranatnya nah silahkan kita membaca tiga pertanyaan dulu ya izin tim Pak Menteri pertanyaan berikutnya silahkan satu dua oke ini mahasiswa S3 Poltek nih ya angkatan pertama Pak Menteri sekarang ini Pak Menteri dan tim nanti bisa mungkin Pak Menteri penanya terbaik 10 penanya terbaik bisa mungkin ya Pak Menteri undang nanti untuk ketemu dan berdiskusi ya Pak Menteri terdapat dua undang-undang yang mengatur patah kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa undang-undang 23 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah yang telah secara mendalam mampu mengukur jenis dan mutu pelayanan yang diperima oleh seluruh warga negara dalam format standar pelayanan minimal keupatan kota kebetulan ini Pak Menteri ini dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan implementasi dana desa dan kundesa bagaimana Pak Menteri memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan arah kebijakan komendes yang kedua bagaimana Pak Menteri dapat mengukur mutu dan kinerja dana desa yang telah direalisasikan di 74.910 desa di Indonesia sesuai amanat undang-undang 6 2014 tentang desa dan SGD desa yang Bapak sampaikan yang ketiga ini luar biasa pertanyaannya riset dulu juga ini sebelum bertanya nih ya perlukah Kementerian memikirkan tentang konsep standar pelayanan minimal desa agar setiap desa memiliki mutu layanan yang sesuai standar disesuaikan dengan kebutuhan desa kondisi dan situasi karakteristik desa dan arah pembangunan kaupaten kota wah luar biasa pertanyaan ini kalau kuliah umum memang ya penanyanya memang harus baca informasinya kaya sekali dalam pertanyaan ini kita sekarang masuk ke pertanyaan ketiga ini penanyanya dari Queen Charest Parimalinya ini tidak disebutkan dari mana mau nanya Pak Gus Menteri berbicara tentang prospek bundes dalam kehidupan perekonomian desa ada begitu banyak bundes dengan banyak penyertaan modanya yang bervariasi di setiap desa sesuai potensi yang ada pertama ini semua satu pertanyaan tapi tiga pertanyaan banyak anaknya pertanyaannya yang pertama apa ada sanksi kepada pengurus bundes yang menghabiskan modal ini menarik pertanyaan menghabiskan modal tapi tidak ada sanksi kebablasan yang kedua banyak desa menganggap daftar bundes kebadan cukup itu rumit ini sesuai dengan undang-undang cipta kerja tadi apa apa yang membuat terhampat seperti itu yang ketiga apa bisa diberikan tambahan modal kepada desa yang sudah bermasalah dengan modal awal ini pertanyaan tiga tapi ini dikali tiga juga ada sembilan penanyaan ini sekiranya tiga pertanyaan ini kami serahkan kepada tim pak menteri mohon maklum karena kuliah umum ini pesertanya mostly adalah mahasiswa dan ada kewajiban mahasiswa kami untuk membuat review dari kuliah malam ini sehingga memang pertanyaannya juga pertanyaan by riset juga ini silahkan dari tim pak menteri ada yang bisa merespon langsung ya bu malah pak bambang tim pak menteri ada bersama kita saat ini untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi mungkin kita akan rangkum pertanyaannya nanti disampaikan secara terpolis oke baik yang saya kurang lebih pahami tadi sepertinya pak menteri lift dan meninggalkan nomor-nomor itu untuk nanti disampaikan langsung pertanyaan pertanyaan itu ada dua penanya yang ingin bertanya langsung nanti biar dicatat oleh tim juga nanti dimasukkan ada oke baik kita mau melihat wajah juga karena zoom kita memang disetting untuk webinar jadi wajah itu tidak tampak tapi atas izin host nya boleh ya dua kita penampakan wajah untuk dua bertanya langsung ini ada rekamannya kita akan berikan kepada pak menteri dan tim silahkan di open pak Bambang untuk dua penanya bisa bertanya langsung ya silahkan bapak ya silahkan pak samsul ini kebetulan saya belum lihat nih pak samsulnya silahkan pak samsul oh ya teman-teman izin sebelum pak samsul bertanya ingin menyampaikan saja bahwa acara kita malam ini selain youtube juga live ya zoom juga live juga diliput langsung oleh tv desa itu tampak ada tv desa jadi kalau tv desa ini bayangan kita ini ada 76 ribu desa nih yang menyaksikan acara kita malam ini ya jadi saudara-saudara kita yang di ujung Papua sana di Indonesia Timur ini udah jam 10 malam ya dua-dua jam lebih terakhir disana baik pak samsul silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pak dokter samsul dari brin ya pak ya suara suara ini lagi off silahkan pak dokter samsul mungkin jaringannya pak dokter samsul oke mungkin kita karena kita berhitung waktu ya penanya berikutnya nanti begitu pak dokter samsul terhubung dengan kami bisa langsung bertanya juga ini jaringan beliau mungkin ada masalah silahkan penanya kedua bisa live langsung siapa nih silahkan pak dodi nah pak dodi mahasiswa kita nih bro sebutkan nama ya dari instansi mana wabarakatuh ya assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pak dodi sebutkan nama dan instansi dari mana ya saya dodi dari program doktor politeknik setialan siap silahkan semoga prof nurlia beserta jajaran pada sehat semua ya dilan insyaallah kita sudah jadi alumni covid ini ya ini pertanyaan pertama ini dengan keluarnya ya perpres nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan alokasi APBN tahun 2022 ya di pasal 5 ayat 4 ini huruf A B dan C dimana disitu dana desa sudah ditentukan halo ini pak samsu kita persilahkan dulu pak dodi ya tadi pak samsu terputus kita lanjutkan dulu pak dodi ya setelah itu pak samsu silahkan pak dodi lanjut pak dodi silahkan dilanjutkan tadi apa pasal 5 ya halo penggunaan lokasi APBN dilanjutkan pertanyaannya jadi ditentukan bahwa 40% untuk ketahanan untuk bantuan sosial penanganan sosial 20% untuk ketahanan pangan 8% untuk bantuan pendanaan covid artinya 68% dari total dana desa itu diperuntukkan sudah ditentukan peruntukannya dan pisahnya 32% itu habis untuk honorarium aparatur desa nah inilah yang menjadi kegelisahan para kepala desa sehingga beberapa bulan lalu kita menyaksikan mereka turun ke jalan ya mendemo kejalanan ini nah pertanyaan kami terkait dengan tema kita bagaimana ya solusi untuk penyertaan modal desa menurut Gus Menteri ya dengan adanya perpres nomor 104 tahun 2021 ini kemudian yang kedua ini mumpung ada kesempatan untuk live bu dokter begitu pentingnya peran desa dalam membangun Indonesia ya sehingga peningkatan kualitas SDM aparatur desa ini menjadi penting ya kebetulan kami tinggal di daerah ini SDM aparatur desa ini kami lihat ada terjadi kesenjangan ya terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan aparatur SDM aparatur desa ini perlu ditingkatkan nah pertanyaan kami apa upaya-upaya yang telah dilakukan ya dan akan dilakukan oleh Kemendes berkaitan dengan peningkatan SDM aparatur desa termasuk dalam hal pengelolaan BUMDES agar BUMDES itu berjalan sesuai dengan harapan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Adody ada dua pertanyaan juga ya live tadi ya tentang alokasi APBN dana desa ini ya yang tadi sudah ditentukan jumlahnya terutama yang 32% itu honor radio untuk aparatur dan menimbulkan kisro ya ada demo-demo dari aparat desa sudah kita ketahui bersama banyak kelurahan berubah menjadi desa salah satu penyebabnya adalah adanya dana desa ini mereka menganggap ya dana desa ini menjadi sumber-sumber kehidupan meskipun tadi sudah diralat ya sudah diinformasikan itu untuk sejahteraan masyarakat ya bukan untuk kepentingan elit desa ini nah yang pertanyaan kedua juga tadi tentang SDM desa ya memang kendala utama adalah pengolahan BUMDES itu sampai ada BUMDES yang makrak ya ada sekitar 14 ribu jumlahnya itu makrak artinya ada izinnya tapi tidak beroperasi itu karena SDM juga nah gimana nih usaha Kemendes untuk meningkatkan tadi mungkin salah satunya dengan menjalin kerjasama perguruan tinggi ya dan insya Allah Poltec juga akan menjadi bagian dari perguruan tinggi itu untuk kita bisa sama-sama kembali ke desa nah ini pertanyaan ini akan kami teruskan ya ke tim Pak Menteri selanjutnya Pak Samsul sudah on ya Pak ya dari BRIN nah ini pasti luar biasa nih partisipan kita malam ini ya kalau bukan mahasiswa S3 S2 ini dari BRIN silahkan Pak Doktor Samsul Pak Doktor Samsul begitu dapat giliran langsung off nih jangan-jangan pertanyaannya sulit nih Pak Pak Doktor Samsul Bari bisa mendengarkan kami nah ini mungkin kalau sulit untuk live Pak pertanyaan bisa dituliskan ya karena waktu berjalan terus kami akan kirimkan pertanyaan Pak Samsul Bari karena kendala jaringan silahkan Pak dituliskan pertanyaannya nanti kami akan teruskan ya satu lagi live silahkan masih ada live-nya Pak Bambang dibacakan silahkan teman-teman oke baik ini karena banyak sekali penanya ya ada kurang lebih 30 penanya diantara ya udah seribu lebih sebenarnya ya kalau di jumlah zoom kita ada 990-an ya di Youtube hampir 300 silahkan Bumala pertanyaannya mahasiswa dokter Politeknisen Jakarta Bu Nastri semangat ya pertanyaannya apakah dimungkinkan melakukan asimetris kebijakan pengembangan bundes antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur wah menarik ini ya jangan karena anggapannya Indonesia Barat aja yang maju bagaimana Indonesia Timur karena terdapat perbedaan karakteristik dan geografis apa strategi Komendes untuk mengoptimalkan adanya tol laut di daerah 3T dalam pengembangan bundes di daerah 3T tersebut nah ini menarik nih bagaimana Komendes mensosialisasikan kepala desa untuk mewujudkan desentralisasi ekonomi melalui bundes luar biasa pertanyaan ini tajam terpercaya semua pertanyaannya ya insya Allah akan kami langsung sampaikan ke Tim Pak Menteri Mbak Rastri semangat ya habis ini kayaknya langsung disertasi selesai ini ya proposal disertasi langsung selesai dan maju ujian Pak Samsu apa sudah silahkan Pak mumpung lagi bagus jaringannya silahkan Pak langsung jadi begini sebenarnya apa yang dipaparkan tadi Pak ini Pak Menteri dari masyarakat desa kalau itu dilakukan setiap departemen pembangunan dari desa ke atas pasti itu akan bagus persoalannya sekarang saya ada dapat kasus ya posisi Pak Samsun sekarang ada di mana ya jaringannya putus-putus Pak ya mohon izin ya mohon maaf Pak Samsu mungkin bisa dituliskan saja ya karena sudah tiga kali kesempatan diberikan tapi jaringan tidak apa tidak memungkinkan ya untuk bertanya langsung izin Bu Malang langsung yang kita baca langsung kita pilih lagi silahkan Mas kita memilih 10 penanyaan untuk dapat hadiah buku silahkan nah jadi yang dekat-dekat dengan Bu Malang nih bakal dapat kesempatan menjadi 10 penanya terbaik silahkan ya mohon maaf dengan kendala jaringan tadi ya Pak Samsun jadi jangan bukan mahasiswanya yang datang ini dari Poltek semua ya kita sekarang mendapat pertanyaan dari Fakultas Hukum UI UI ini almamater saya juga nih Bapak Nikolas Martua Siagian baik kayaknya banyak pertanyaannya kebetulan tadi siang saya juga menjadi narasumber tentang optimalisasi integritas dan kapasitas kepala desa dalam mengelola dana desa bersama inspektorat daerah dengan tema dana desa bukan dana kepala desa wih menarik Pak Gus Menteri kita dapat melihat bahwa dana desa yang dikucurkan oleh APB adalah dana desa yang sangat besar terlebih untuk seluruh desa di Indonesia nah untuk mewujudkan tolak ukur kualitatif dari SDGs desa adalah pertumbuhan dan pembangunan desa apakah ada tolak ukur apakah dana desa tersebut sudah efektif atau belum luar biasa nih Pak mohon izin karena ini nanti pertanyaan ini nanti ada nomor dimala ya nomor WA atau email supaya ini nanti kita bisa share ya dan pertanyaan pertanyaan nanti ini kita akan upload di website kita juga jawaban Pak Menteri dan timnya juga akan kita upload di website Kepulauan Isteran Jakarta lanjut SDGs akan berlangsung apabila ada tone at the top nah the tone of the top perlu nih kepemimpinannya artinya keberhasilan desa juga dipengaruhi kualitas kepemimpinannya sepakat Pak dalam memimpin bundes maka kepala desa juga harus memiliki kualitas kepemimpinan artinya kita membutuhkan training atau pengembangan kapasitas kepala desa bagaimana kita mengoptimalkan kualitas kepemimpinan kepala desa dengan program yang inovatif mungkin tadi itu Pak salah satunya ya dengan menggalang perguruan tinggi SDGs akan berlangsung apabila ada tone of the top artinya keberhasilan desa ini oke-nya sama ya oke sama nih pertanyaannya dengan program karena karena kerap kali gagalnya pengelolaan dana desa BUMDES dan APBDES karena kurangnya kurang maksimalnya leadership kepala desa emang luar biasa Pak ini ya beberapa teman di pemerintah daerah segda-segda itu semua mengeluh dana desa bisa hangus bisa hilang entah kemana karena kurangnya SDM yang mengelola dana desa tersebut nah tentu saja bicara SDM juga bicara kepemimpinan ya Pak ya Pak Nikolas pertanyaannya akan kami teruskan ke Pak Menteri dan timnya dan mohon tinggalkan email dan nomor handphone supaya juga kami bisa sampaikan jawabannya tapi jawaban secara umum tim IT kami akan mengupload pertanyaan-pertanyaan ini dan sekaligus jawaban-jawaban nanti akan diupload juga di website kami Pak Dr. Samsul ini kali terakhir ya Pak ya mudah-mudahan sudah bagus nih koneksinya Pak silahkan pertama begini kenapa memang selama ini pembangunan itu tidak mulai dari bawah ya sudah diterapkan tapi kan nanti ada Menteri ini lagi baru muncul ini persoalan itu memberi bantuan langsung ke pertanyaan apa yang diberikan itu namanya tidak diproses dari bawah bukan permintaan nelayan itu mungkin ada kepentingan lain yang memberi bantuan merupakan ruang yang paling sempurna menurut saya ruang yang paling sempurna di sana itu seanggap masih suci sayang sekali ya Pak ya sangat terputus-putus nih Pak mohon izin Pak Samsul Bahri kami agak kesulitan untuk mendengar secara keseluruhan pertanyaan Pak Samsul Bahri ya mohon dituliskan saja Pak karena koneksinya ya Pak ya saya yakin pertanyaan Bapak ini luar biasa ya terkait dengan bottom up ya bagaimana usulan-usulan program itu dari bawah itu tolong dituliskan Pak kami akan sampaikan nanti ya mohon maaf ya Pak ya karena jaringan yang kemudian menghalangi kita untuk bisa live ibu malah Pak Bambang apakah penanya kita sudah berjumlah 10 pertanyaan kita ada 52 52 penanya kita akan baca kita sampai sahur nih kita sampai sahur nih kalau kita teruskan silahkan Prof ini lagi Prof sekarang ini Riki Samudera Politeknik Setialan Jakarta pertanyaannya untuk Pak Menteri dan Tim seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih ada beberapa desa yang masih kental akan budayanya seperti suku Badui Badui Dalam ya seperti suku Badui Dalam yang tidak terbuka dengan dunia luar desa mereka mereka tidak terbuka ya akan menjadi tantangan tersendiri untuk memajukan keseluruhan desa yang ada di Indonesia nah bagaimana pemerintah untuk meratakan seluruh desa termasuk desa suku Badui dalam ketika ingin menerapkan SDGs desa dengan prinsip no one left behind ya jadi ini mewakili aja ya suku Badui Dalam itu masyarakat Jambi ya di Kalimantan itu banyak ya anak-anak Dalam maksudnya ya orang-orang keluarga kita yang tinggal di hutan pedalaman dan mereka tidak tersentuh oleh pembangunan ya mereka tinggal di pohon-pohon itu masih ada di Papua juga masih ada nah gimana nih programnya ya oke kami catatkan ya Riki Samudera dari Politek Sialan Jakarta oke lanjut pertanyaannya lagi nah ini semua dari Jakarta ya ini karena memang ada kewajiban untuk mahasiswa kualitas teknis dalam Jakarta ini wajib membuat review supaya ada bahan review harus bertanya ya ini dia pertanyaan Nadia Putri Joshua dari Poltec Jakarta merujuk implementasi SDGs global di Indonesia sesuai dengan Paypress 59 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan desa inklusif pada tujuan SDGs seberapa besar jumlah presentasi yang dituju Indonesia yaitu dalam kontes kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan seperti perempuan ya ini SDGs ya perempuan, anak lanjut usia suku masyarakat ada tertinggal penghayat kepercayaan dan kelompok lainnya ya karena memang dalam SDGs itu harus ada prinsip keadilan ya ada prinsip keadilan nah bagaimana menjangkau mereka semua bagus sekali pertanyaan Nadia ini segera kita akan mencatatkan dan kita teruskan ya kepada tim Pak Menteri nah masih ada lagi pertanyaan pertanyaan dari Bani Adi Dharma ini tidak dituliskan dari mana program dokter kita Prof oke saya sudah menduga nih apa nama mahasiswa saya di kelas ya benar ya bagaimana dengan upaya kolaborasi BUMDES yang tidak hanya dengan BUMDES satu dengan lainnya misalnya BUMDES bekerja sama dengan unit produksi atau teaching factory pada SMK nah ini menarik tadi ya jadi bukan hanya perguruan tinggi tapi juga dengan tingkat SLPA ya SMK misalnya apakah sudah ada sukses story yang mungkin bisa diadopsi oleh BUMDES BUMDES lainnya oke baik tim Mas Ijo ya tim IT kita untuk semua penanya-penanya ini tolong segera kita sampaikan malam ini juga kepada tim Pak Menteri supaya secepatnya pertanyaan-pertanyaan ini ya bisa dijawab mudah-mudahan besok ya sudah ada masuk jawabannya karena ada batas waktu untuk teman-teman mahasiswa ini melakukan review dan memberikan jawaban segera atas hasil review tersebut baik penanyaan berikutnya silahkan masih ada ada Prof dua lagi Prof oke good ini dia Anda bertanya di tanggal cantik hari ini ya ini kalau pas pukul 22 itu lebih cantik lagi ya pukul 22 ayo mana pertanyaannya oke baik nah Ilham Maulana Yusuf ini dari perguruan tinggi atau instansi mana ada informasi Prodi MSD Mako oke Prodi kita juga ya jika seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri artinya menyima nih tadi ya bahwa mulai membudayakan data bagaimana jika terdapat perbedaan data antar Kementerian Lembaga sehingga marah terjadinya salah sasaran misalnya dalam kebijakan Bansos dan sebagainya ini langsung aja nih semestinya nih ya jangan malu-malu nih Ilham Kementerian Lembaga mana itu yang tidak sinkron datanya ya supaya langsung fokus apakah Kementerian Sosial tidak sinkron datanya dengan BPS misalnya kemudian itu diadopsi oleh Kementerian Desa misalnya ya nah bagus kalau langsung fokus pertanyaannya supaya juga jawabannya bisa fokus juga oke terima kasih ya Ilham pertanyaannya kita akan sampaikan ke Tim Pak Menteri lanjut satu lagi ya nah dosen dosennya banyak nih yang mana nih dosen yang bertanya nih ya nanti kalau dapat hadiah buku dosen semua dosen ADSP semua nih yang dapat bukunya ya padahal hanya satu yang bertanya atau mewakili mungkin ya gak usah dikasih hadiah oh gak usah dikasih hadiah ya bukunya taruh di perpustakaan siap pertanyaannya BUMDES sendiri tidak cukup seksi bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya pada BUMDES-BUMDES yang berhasil ya di Jawa Tengah itu di Kelaten itu ya anak muda yang mengelola masih sulit masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDES bisa menjamin kesejahteraan bagi para penggiatnya nah bagaimana kepala daerah bisa membuat BUMDES menjadi menarik untuk anak muda nah ini harus ada gerakan-gerakan untuk menghidupkan BUMDES ya supaya anak-anak muda kita jangan semuanya lari ke kota ya mereka bisa kembali ke desa menggerakkan BUMDES ya supaya bisa maju bersama ya itu tadi pertanyaan ya sudah ada 10 ya jumlah pertanyaan yang dari Prof. Samsul mau dibacakan Prof ya boleh ya ada di chat dari BRIN ya ini mewakili tim riset nasional ya yang hadir malam ini saya bacakan dulu karena ABSP tidak perlu hadiah buku ya oke ini mana nih Pak Bapak pertanyaan dari Pak Samsul di chat Prof oh di oh di chatnya ada ya 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 oke chat ini sampai ada 99 saya harus scroll ke bawah ya ya yang paling berawak oke baik ini agak kecil saya baca pakai kacamata aja sebenarnya apa yang dipaparkan Pak Menteri ya adalah sesuatu yang sangat diharapkan dalam rangka membangun Indonesia lebih baik karena desa menurut saya menurut Pak Samsul maksudnya ya bukan menurut saya ya menurut Pak Samsul adalah segalanya artinya di desa lah merupakan ruang yang menjadi ruang untuk membangun program kerja ya Pak ya karena jumlah penduduk desa itu 50% penduduk Indonesia tinggal di desa ya kalau masyarakat desa menjadi perhatian maka Indonesia akan lebih maju oke siapa nomor WA dicatat terima kasih Pak Samsul dengan ini Pak Samsul masuk saya kira dalam 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah buku dari program doktor kita ya 2021 silahkan tadi ada 10 nama silahkan ditampilkan lagi nama-namanya oke nah ini saya nambahin satu nih kalau Pak Samsul belum masuk namanya saya nambahin satu nih Pak Samsul ini mesti masuk ini nama Pak Samsul ada Clara ada Mupi ada Quenterus namanya nih kayak dari Kuba ya Quenterus Rastri Nikolas Martua Dori Setiawan Ricky Bani Adidharma Ilham Maulana Yusuf Nadia Putri Joshua dan sekiranya tadi kita masukkan juga ya Pak Samsul Pak Samsul Bahri nah penanya-penanya ini tolong tinggalkan nomor kontak Anda semua ya di room chat ya atau Menjapri Panitia dan buku akan segera kita kirinkan atau bisa saja jalan-jalan ke Poltek Jakarta di penjumpungan untuk dijemput bukunya ya sayang sekali teman-teman kita sebenarnya akan lebih seru lagi tadinya ya bahwa Pak Menteri harus meninggalkan kita dan timnya dan kita diberi kesempatan untuk bertanya tapi kemudian tidak live langsung malam ini untuk diresumen langsung meskipun begitu kita sangat berterima kasih bersyukur ya karena tentu tidak mudah untuk bisa ngetek waktu Pak Menteri Pak Menteri baru menyampaikan waktunya hari ini ya pagi ini mungkin sekitar jam 10 jam 11 ya bahwa beliau bersedia menjadi dosen tamu kita bukan dosen tamu saja tapi dalam series pertama ya di tanggal cantik ini itu kita apresiasi dan yang sangat saya apresiasi juga seluruh mahasiswa Politeknik Setialan Jakarta ya malam ini yang melengkapi kuliah-kuliah di setiap malam kita ya dan juga peserta umum dari Perguruan Tinggi Umum dan teman-teman dari Aceh sampai Papua insya Allah mudah-mudahan paparan dari Pak Menteri tadi ya itu bisa menjadi bagian penegasan pemerintah untuk mendukung BUMDES menjadi sarana ya jadi BUMDES menjadi sarana untuk mencapai SDGs tadi SDGs apa ya salah satunya adalah mengurangi kemiskinan angka kemiskinan di Indonesia ya mencapai no hunger ya tidak ada lagi kelaparan mencapai keadilan tidak ada yang tertinggal ya semua di 18 SDGs itu BUMDES lah yang menjadi sarana ya memang tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kami simpulkan bahwa SDM lah salah satu menjadi masalah perkembangan BUMDES ini jadi meskipun disebutkan angkanya 51.000 sekarang ini BUMDES terbentuk tapi banyak juga ya ada sekitar 14.000 yang makrak sekedar ada tapi tidak ada aktivitas ya bahkan saya sharing sedikit ya saya kalau kemana ke beberapa kunjungan ke beberapa daerah di ujung Indonesia gitu ya ada kepala desa ini sebelum ada undang-undang yang akan membuat BUMDES sebagai badan hukum ya ada kepala desa yang bekerjasama mempihak ketigakan dana desa ini untuk dikelola sektor bisnisnya yaitu transportasi jadi dana ini gelontoran diberikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga ini memberikan keuntungan kepada kepala desa dan timnya nah ini kan itu tadi yang judulnya tidak boleh dana desa itu elitis hanya kepala desanya dan pengurus desanya ini harus berbasis pada kesetiaan masyarakat nah tentu pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ya insya Allah ini kita akan tampu kita akan berikan ke Pak Menter dan timnya dan insya Allah kita begitu dapat jawaban kita akan upload di website kita ya Mas Isu ya tim IT kita akan gercak untuk mengupload itu mohon maaf teman-teman semua yang hadir bahwa diskusi yang kita harapkan itu tidak bisa dijawab langsung malam ini tapi akan tertunda ya namun pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan dijawab saya tidak ingin berpanjang-panjang lagi karena memang Pak Menterinya juga sudah meninggalkan ruangan karena masih ada deadline ya namanya Pak Menteri seluruh Indonesia 260 juta penduduk Indonesia hanya satu Menteri Desanya ya dan Alhamdulillah kita dapat kebagian waktu kurang lebih 45 menit tadi ya bersama beliau itu luar biasa juga teman-teman kita akan lanjut serius jadi kita berencana di setiap bulan ada kuliah umum ya public lectures dengan tokoh tokoh nasional ya untuk membahas isu-isu kekinian yang memang dirasakan sangat perlu untuk diketahui kalangan mahasiswa dan para pencari ilmu kami dari Politeknis dan Jakarta sebagai Direktur mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan terutama untuk peserta non-mahasiswa kami yang Politek Jakarta tentu harapan kita bahwa mempelajari bundes mempelajari perkembangan desa adalah juga bagian dari ihtiya kita untuk melihat Indonesia maju membangun Indonesia harus mulai dari the little one ya dari yang paling kecil yang peri-perinya yaitulah desa ya tadi disebutkan ya memang jumlah penduduk kita 50%nya di desa dan jumlah penduduk miskin juga kalau dari angka BPS juga lebih banyak di desa nah saya kira saya tidak mengambil kesimpulan ya karena pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah sangat banyak dan langsung touchdown ya dengan permasalahan desa sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan atas public lecture malam ini insyaallah kita akan bertemu lagi dalam public lecture series kedua insyaallah segera kita akan posting di website dan semua medsos yang kita miliki kepada teman-teman yang sudah tadi menjadi 10 pemenang ya pertanyaan terbaik ya kita akan kirimkan bukunya teman-teman semua jaga kesehatan ya kita masih di pick covid mudah sekali penularannya meskipun yang tidak punya komoditut insyaallah cepat sembuh ya 3-4 hari sudah sembuh memang cepat sekali seperti flu batuk pilek diare gitu tapi insyaallah ikhtiar semangat selalu tetap bahagia sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gus Menteri yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa ini akan menjadi khasanah yang luar biasa juga dalam menambah pengetahuan praktik langsung kepada teman-teman mahasiswa terapan Politeknik Estialan Jakarta terima kasih pula kepada Profesor Dr. Nulya Nurdin Direktur Politeknik Estialan Jakarta yang telah memandu saya ada catatan silahkan silahkan bro diantara serius kita sebenarnya dari Januari deputi dari Kedutaan Perancis sudah sangat ingin memberikan materi tersebut cuman beliau ini sangat berharap untuk menyampaikannya dalam bentuk luring bertemu langsung jadi harus ketemu orang insyaallah Prof dalam waktu dekat kita akan selenggarakan itu blended ya jadi ada mahasiswa juga mudah-mudahan kondisi menjadi lebih baik insyaallah penyampaian kami silahkan Pak Bambang baik terima kasih Prof sekali lagi terima kasih Prof Nulya sudah memandu acara kita dari sore tadi sampai malam hari ini dan perlu kami sampaikan kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini sudah ada 58 penanya tapi mohon maaf hanya 10 yang tadi dibacakan oleh Prof Nulya sisanya akan kami sampaikan kepada tim dari Kemendes PDTT sekali lagi terima kasih kepada seluruh mahasiswa Politeknik Estialan Jakarta khususnya program Doktor Terapan yang telah sudi menyumbangkan 10 buku dari Gus Menteri yang sudah beliau tulis ini bagian dari bukti nyata dari program Doktor Terapan kita sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Kemendes PDTT dan hadirin yang telah mengikuti acara kita dari sore sampai malam hari ini dan silahkan Bapak Ibu yang 10 peserta yang tadi menanyakan untuk mengisi daftar hadirnya masing-masing karena di dalam daftar hadir itu ada tertera alamat email Bapak dan Ibu yang akan memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu semuanya untuk menyampaikan merchandise dari Politeknik Estialan Jakarta dan buku yang ditulis oleh Gus Menteri ini sumbangan dari mahasiswa program Doktor Terapan Politeknik Estialan Jakarta akhir kata saya Bambang Suhartono mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas kebersamaan kita kami tetap menunggu Bapak dan Ibu semuanya baik di dalam public lecture series yang kedua yang sudah menunggu kita ada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan ada Duta Besar Perancis yang insya Allah kita akan melakukan secara blended karena beliau akan berkenan untuk hadir di Politeknik Estialan Jakarta terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semalam malam Om Ruk Santi Santi Om terima kasih semuanya jaga kesehatan Amin Alhamdulillah terima kasih Prof silahkan sneknya dimakan tersegera di meja masing-masing Alhamdulillah terima kasih Pak Bambang terima kasih tim luar biasa tim Bumala dan teman-teman semua yang mempersiapkan terima kasih Prof terima kasih gercepnya yang luar biasa gercep luar biasa terima kasih semua yang hadir luar biasa kami sangat apresiasi doa kami semuanya sehat insya Allah izin Lim silahkan Bapak Ibu yang masih ada di Zoom ada 697 peserta mohon untuk mengisi daftar hadir di layar Zoom sudah tersedia dan di chat juga sudah tersedia tinggal di klik silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir karena kehadiran Bapak dan Ibu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami kami akan mengirimkan sertifikat kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini melalui email masing-masing sekali lagi terima kasih selamat malam sampai ketemu pada public lecture seri yang kedua dan ketiga yang sudah menunggu di depan kita adalah Gubernur DKI Jakarta dan Duta Besar Negara Perancis untuk Indonesia terima kasih sekali lagi selamat malam sampai bertemu di public lecture yang kedua ketiga dan selanjutnya selamat malam Selamat hidupku Siapun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kabumu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Engkau ku hargai Engkau ku hargai walaupun banyak negeri ku jalani yang masyuk bermedikatan orang tetapi kamu dan rumahku disanalah ku rasa senang tanah ku tak kuru pegang engkau ku banggakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tentu yang sesimpat dukatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Dukarno Ata Dukarno 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 Terima kasih Terima kasih